Intro Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Banda Aceh memerintah posar melaboh mencari satu korban tenggelam dihantam ombak saat pulang melaut di Kualatinom Aceh Jaya. Dua hari dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pinggiran pantai. Akibat dihantam ombak besar saat hendak mau memasuki Kualatinom Aceh Jaya. Satu bot nelayan tenggelam dengan kondisi bot tersebut terbalik. Dua korban berusaha menyelamatkan diri. Satu orang diantaranya berhasil menyelamatkan diri dan satu orang lagi menyatakan hilang atas nama Idrus usia 45 tahun warga Tenom Aceh Jaya. Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Banda Aceh langsung memberitahkan reskuir posar melaboh untuk mencari nelayan tersebut. Pencarian dimulai dari pelabuhan bahagia Nung Sabe dengan jarak tempuh 16 mil. Menggunakan satu LCR SAR dibantu oleh 4 bot nelayan yang didampingi Panglima Laot Tenom. Hari kedua dilakukan pencarian pada pukul 17.50. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan terdampar di pantai wilayah konservasi penyuh kecamatan Panga dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah Duga dengan mengurangkan ambulan Bukesmas Aceh Jaya. Di peliputan AJTV.